Intro Halo guys Assalamualaikum dan selamat sejahtera Apa kabar semua? Dalam video kali ini saya ingin berkongsi kepada anda 5 5 perkara ataupun 5 kunci asas untuk kuasa membeli 5 kunci kuasa pembelian itu lebih sedap didengar jadi guys, untuk yang nak tahu bagaimana kita nak dapatkan client ataupun pelanggan supaya membeli produk kita ada 5 kunci dia guys, tetapi kelima-lima ini, dia boleh gabungkan dalam satu ayat untuk yang kamu nak buat ok, jadi sebelum kamu nak gunakan ayat ini, kamu kena faham apa dia 5 kunci tersebut ya, ok jadi kunci yang pertama yaitu fear of loss ya, takut untuk kehilangan ok, saya bagi contoh macam orang yang bercinta ataupun dia berminat dia berminat kepada seseorang ya jadi kalau dia tidak ambil keputusan hari ini untuk mengurat maknanya dia akan kehilangan jadi mungkin ada yang tidak boleh relate dengan benda itu sebab mungkin ada yang tiada pasangan ok, kita bagi dengan contoh untuk macam jual internet katakan ya ok kita jual di rumah orang ok kemudian dia kata tak apalah lain kalilah mungkin saya akan beli daripada kamu nantilah lain kali selalunya alasan begitu kan jadi kita bagi tahu ok, tak apa sebab pot yang ada di sini yang kami pasang cuma 5 sahaja kalau kakak tidak ambil pun tidak mengapa sebab sekarang ini ramai orang yang nak pot tersebut sebenarnya dalam ayat saya ini saya sudah gabungkan hampir kelima-lima kelima-lima kunci tersebut ok tapi saya nak tekankan kepada fear of loss kalau kakak tak ambil pun tak apa sebab ramai lagi di sana yang mencari pot ini kalau pot ini dah habis maknanya kakak tidak dapatlah lepas ini maknanya takut bagi dia supaya risau benda ini kalau dia tak ambil sekarang maka dia tak akan dapat macam itu ya fear of loss kalau dia tak ambil peluang untuk dapatkan produk ini maka dia tak akan dapat kecantikan dia dengan lebih cepat kalau dia tak ambil grab sekarang kemungkinan dia tak dapat peluang lah macam contoh kita jual buku ke satu tempat ok kami ada hanya hari ini saja jadi peluang ini harga ini pun kalau saya bagi kakak ini hari ini saya jaga jadi kalau tak kakak tak dapatlah besok kalau kakak nak beli harga lebih mahal lagi jadi itu dia fear of loss ok ok itu kuncik yang kedua yaitu sense of urgency yang kedua sense of urgency sense of urgency ini macam kau nak bagi dia supaya kena beli sekarang juga tak boleh tunggu lama tak boleh tunggu esok tak boleh tunggu lusa kalau boleh sekarang juga buat keputusan macam mana contoh dia ya ok saya dah bagi contoh harga ini untuk hari ini saja besok harga dia lebih mahal ataupun kalau kakak tidak grab sekarang harga dia cuma 77 ringgit ya internet ni cuma 77 ringgit besok lusa kalau kakak nak daftar kakak kena bayar dengan harga 90 ringgit satu bulan mana kakak nak jadi dia kena buat keputusan sekarang kalau tak dia bayar lebih mahal macam tu lebih kurang macam tu sense of urgency ok apa lagi saya nak bagi contoh sense of urgency kalau 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 katakan jual apa produk yang biasa orang ni jual baju ok kalau kamu tak ambil sekarang baju ni ya sebab hari ini saja saya bagi harga yang macam ni murah besok kalau kakak nak beli saya tak dapat bagi dah sebab kita promosi hari ini saja itu salah satu sense of urgency bagi orang beli selalunya kalau di pasar raya dia ada satu jualan satu jualan promosi lah katakan tapi sebenarnya jadi pasar raya itu rahsia dia dia hanya promosi untuk satu-satu produk bukan semua produk jadi kalau mereka tak datang masa tu dia ada promosi lagi selepas itu jadi mereka tidak datang pada tarikh yang ditetapkan oleh pasar raya itu dia sense of urgency jadi kamu kena pandai menggunakan sense of urgency saya boleh huraikan semua ni ke lima-lima faktor ataupun lima kunci ni kepada anda dengan lebih detail tapi dalam video kali ini saya keterangkan secara lebih ringkas saya ringkas-ringkasnya untuk anda dapat idea ya dapat idea kunci-kunci tersebut jadi pertama tadi fear of loss yang kedua sense of urgency jadi yang ketiga ni saya nak bagi anda bagi anda iaitu john's theory ataupun john's effect ya ok john's effect ni dia macam ni dia lebih kepada ada anda pernah nampak kalau dalam facebook tu dia ada testimoni dia dia bukan nampak macam menjual kalau kamu nampak lebih dalam bentuk menjual dengan orang mereka mungkin tidak berminat ya terutamanya apabila anda berikan fakta kepada mereka ya tapi kalau john's theory ni macam ni katakan macam tadi saya jual internet ok saya akan cakap macik disana ya ada si Sulaiman dengan si Fazil siapa lah kan dia dia dah ambil dah produk ni sebab apa dia tahu produk ni ada kelebihan untuk dia jadi dia ni dia tidak dapat buat keputusan untuk diri dia ya tetapi apabila orang lain terutamalah yang dia kenal menggunakan produk tersebut jadi ia memudahkan seorang itu membuat keputusan ya jadi testimoni testimoni tu ya kadang-kadang bila dia nampak baru dia nak percaya macam itulah biasanya orang ni dia tidak nampak bila dia tidak nampak dia tidak akan percaya tapi dengan john's theory ni orang lain beli itu beli ramai kalau ramai orang yang membeli maka dia barulah dia percaya perasaan tak kalau satu kedai itu ya kalau macam gerai itu tiba-tiba pertama sungi tetapi apabila dah ada dua tiga orang tiba-tiba ada orang lain datang ada orang lain lagi datang macam itulah dia john's theory ya apabila kuasa membeli orang apabila orang dah ada orang lain saya pernah menggunakan teknik ni dulu saya buka satu gerai ya saya suruh adik saya buat pura-pura duduk untuk makan tak salah ya tak salah sebab dia membuatkan orang membuat keputusan untuk pergi ke restoran tersebut dan alhamdulillah teknik tersebut sangat berkesan ya satu orang pura-pura bertanya adik saya tengok produk begini kemudian apabila orang dah masuk oke lah dah habis dah peranan ada adik saya orang lain dah dah masuk ke dalam dan dia berterusan terus orang lain pun datang orang lain pun datang dan perasaan kalau kamu pergi kedai yang lebih banyak orang tuh kita berpikir lebih kepada tempat dimana beramai orang mungkin kita pikir benda tuh sedap ke apa-apa semua tapi kuasa membeli tuh john's theory tuh itulah dia john's theory ya dimana ada ramai orang nak beli itulah ya keputusan yang orang akan buat jadi anda akan beritahu bahwa produk anda nih ini pun guna sini pun guna macam tuh ya john's theory jadi satu lagi yang keempat yaitu indifference oke indifference nih macam mana saya nak huraikan dengan bahasa Melayu oke begini indifference nih kita gunakan ayat it's up to you terpulang pada kakak tapi jangan salah guna ayat nih nanti orang tidak jadi beli produk anda anda kena bijak menggunakan ayat nih katakan dia tak nak beli mungkin dia masih belum yakin atau belum percaya kepada anda ataupun produk anda kadang-kadang kuasa membeli ini berdasarkan kepercayaan ataupun keyakinan orang jadi apabila kau lihat dia macam sudah tertarik dengan produk tersebut mungkin anda masa itu anda boleh gunakan ayat ini it's up to you ia bergantung pada kakak kakak tak beli pun tak apa kak saya tak paksa cuma saya datang sini kak saya nak bantu kakak untuk dapatkan internet internet yang lebih baik internet yang lebih pantas internet yang lebih murah contohlah kalau kita jual internet it's up to you tapi jangan salah guna ayat ini itu indifference jadi yang seterusnya itu kunci yang kelima yang terakhir iaitu grid factor grid factor ni dia nafsu lah nafsu membeli tu nafsu membeli ok kebanyakan orang ni bila kita bagi diskaun besar-besar dia nafsu dia membeli lebih kuat terutamanya macam pasaraya tu kan kadang-kadang ada promosi padahal kedai tu masih ada untung besar masih untung kadang-kadang orang pandai bermain dengan harga itu topik kita yang lain cuma dalam video kali ni saya nak beritahu anda grid factor ni kita wujudkan satu nafsu untuk membeli kepada mereka ok agak susah sikit kalau saya tak bagi contoh ok begini saya bagi contoh ok sekarang ni kakak dapat ni dengan harga RM2,300 produk dia akan nampak stand distil cookware whatever your fire ini semua kak RM2,000 lebih tapi kalau kita kira kak harga sebenar ni adalah RM5,000 kakak sudah dapat diskaun sebanyak begini jumlah dia RM2,000 lebih hari tu ini contoh lah hari tu kak macam kau pun bagi contoh jujur ya kena bagi tahu yang jujur kamu bagi contoh orang yang beli orang yang lain beli tu kalau di tempat lain disana kak kakak beli harga dia tetap RM5,000 kakak boleh pergi ke sana tapi kakak dah dapat ni RM2,000 lebih saya bagi dengan kakak kalau kakak tanah pun tak apa kami taruh dia apa-apa kak jadi contoh dia kita bagi dia satu macam nilai nilai produk yang cantik barang yang cantik tapi harga dia lebih menarik kamu kena pandai bermain dengan dengan apa ni grid grid factor ni macam contoh di pasar raya ni macam saya kata tadi dia ada produk dia ada sebahagian produk dia bagi diskaun yang tinggi-tinggi ya harganya sangat murah tapi sebenarnya sebilangan produk saja jadi kerana grid factor nafsu tu dia nak diskaun tu dia datang ke pasar raya tu tapi dalam masa yang sama dia tertarik untuk beli produk-produk yang lain yang mana memberi keuntungan yang besar kepada pemilik perniagaan tersebut begitu itu dia grid factor macam diskaun lah ya diskaun tu nafsu orang nak lebih dapat untung lebih untung besar jadi nak untung besar dia kena beli begini besar begitu banyak ya jadi itulah salah satu dia punya ini contoh lah yang saya boleh bagi sebenarnya ada banyak contoh jadi kalau saya huraikan lebih banyak lagi video ni akan lebih panjang jadi lima kunci untuk kita nak tarik pelanggan atau jadi kuasa beli pelanggan tu ya jadi diharap dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan semua yang menjalankan perniagaan ya kalau salah dan silat itu datang daripada diri saya sendiri yang benar itu dan baik itu datang daripada Allah terima kasih banyak jangan lupa subscribe saya punya kita punya youtube channel DM vlog ya dalam video yang lain saya akan kongsi lagi ilmu-ilmu yang saya pelajari daripada apa yang saya belajar sebelum ini ya oke terima kasih bye bye selamat menikmati terima kasih